oke buat rekan-rekan yang ada di komplek dan sekitarnya jangan lupa untuk membawa geluhan dan kerusakan peneran kita ke Wengkel Felix di jalan perjuangan karena disini dijamin servisnya aman dan tidak ada kendala thank you dan jangan lupa subscribe channel youtube kita ada Felix Bengkel jangan lupa share, komen, dan like agar masyarakat Medan semakin tahu dan juga dapat memenuhi kendaraan-kendaraan yang bermasalah oke selamat berjumpa kembali di channel kita Bengkel Felix Service dimana pada kesempatan sore hari ini ada satu unit pariokarbulator ya dimana dia setelah ganti kampas ganda ataupun servis bagian CPT malah kan tarikannya jadi gak enak dia jadi getar-getar ya jadi tadi setelah kita periksa ada kecanggalan sedikit ya kecanggalannya itu sebelum sebelum kita tindak lanjut kecanggalannya tetap kita katakan jangan lupa like jangan lupa komen jangan lupa share tetap jaga kesehatan salam sehat ya oke jadi ini kan yang kita yang lagi mengerjakan ini lagi menghayal ya oke mana sininya poskyo oke mantul jadi salah satu yang mengebabkan dia motor pariokarbulator ini nah pada saat pertama dia getar ya getar nah udah getar suara berisik jadi permasalahan yang paling utama yaitu gimana nah setelah kita bongkar ya setelah kita bongkar nah ini pernya kalau kita periksa memang ini pernya terlalu besar ya terlalu besar ini kayaknya punya per bit carburator nah kemungkinan mekanik yang pertama itu mungkin atau kurang teliti atau baru ganti per kita kurang tahu yang jelas kalau kita bandingan dengan per dengan pario dia pario lebih kecil nah ini ini yang baru tadi ya baru kita buka ini KW ini ya pario punya ya jadi kalau punya bit nah bit dia besar ini dia bit sama dengan yang lamanya sama ini dia yang sama dengan lama besar ya ini dia bodi KPE ya sama besarnya jadi kemungkinan besar dia kesalahannya terdapat pada pernya per kampas gandanya per kampas ganda jadi memang setelah kita buka kampas gandanya dia ada disini bekas pernya nyangkut ya kemungkinan pernya nyangkut makanya sepeda motornya ketika kita mau bawa jalan pada saat awal dia getar nah itu ada bekasnya nah itulah kemungkinannya jadi kita akan pasang adegan standartnya itu menggunakan kode part KWN yaitu pario oke kita akan pasang terima kasih terima kasih selamat menikmati jadi yang perlu juga diketahui ya biar supaya setelah kita servis CPT dipakai dua hari atau tiga hari supaya enggak getar jangan kita kasih banyak apa disini gemuk-gemuk ya supaya nanti ketika dipakai dua hari atau tiga hari jadi gemuknya dia akan berserah nanti jadi secara otomatis bisa nempel ke mangkok CPT ini ya ini tadi dibersihkan sini kita ini banyak kali apa-apa sebagai gemuk-gemuk tadi ya jadi itu sebagai pengalaman kerja kita dan udah pernah kita dapat seperti itu ya banyak gemuk di pas pulinya jadi karena ini mungkin kebanyakan dikasih gemuk-gemuk ataupun kris jadi ketika panas mesin dia akan meluber dia meluber ya meluber itu dia jadi makanya ketika kita pada saat servis puli ini sebenarnya tidak perlu kita siram bensin ke dalam tempat laharnya ini supaya ketika sama juga yang tadi supaya dia ketika panas nah ini gemuk ataupun krisnya dia tidak meluber ya jadi ketika meluber dia keluar dari sini makanya dia bisa sampai ke mangkok pulinya ini ya Nah itulah itulah cara-cara cara kerjanya kemungkinan jadi yang disebabkan karena dia bisa banyak gemuk ataupun kris di mangkok ganda itu disebabkan karena mungkin laharnya ini ataupun kebanyakan dikasih gemuk oke nah jadi demikianlah itulah salah satu penyebabnya ya daripada kenapa dia setelah servis gerdang bisa jadi getar Oke kita akan lanjut pasangnya oke buat rekan-rekan khususnya yang ada di komplek medan sekitarnya jangan lupa untuk membawa geluhan dan kerusakan penerangan kita ke bengkel Felix jalan perjuangan ya karena disini dijamin servisnya dengan aman dan tidak ada kendala thank you dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita ada Felix bengkel jangan lupa share comment dan like yang sebanyak-banyaknya agar masyarakat medan semakin tahu dan juga dapat memenuhi kendaraan-kendaraan yang bermasalah hanya di bengkel Felix Oke terima kasih banyak om oke